Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta tanaman hias pasti tidak asing dengan nama Sansifera atau mungkin lebih dikenal dengan lidah mertua disebut lidah mertua karena bentuknya yang panjang runcing katanya seperti lidah mertua dan sekarang-sekarang ini nama Sansifera semakin melambung tinggi setelah hasil dari penelitian NASA yang dipublikasikan bahwa ternyata Sansifera atau lidah mertua ini sangat efektif untuk membersihkan udara di sekitarnya dia sangat efektif untuk membunuh racun di udara seperti salah satunya adalah karbon dioksida dan ada beberapa jad lain lagi yang bisa dinetralkan oleh tanaman Sansifera ini dan Sansifera itu lebih dikenal dengan tanaman indoor ya karena dia itu hanya membutuhkan sedikit sinar matahari dan dia bisa bertahan dengan sedikit air bentuknya yang berdaun tebal inilah yang disebut sukulen atau tempat penyimpanan cadangan air pada tanaman tersebut tapi emak pernah baca suatu artikel atau di youtube ya emak lupa lagi bahwa ternyata Sansifera ini bisa ditanam di air nah pertamanya sih emak sok juga ya karena Sansifera itu kan terkenal dengan tahan panas ya bahkan media tanamnya pun banyak yang menghancurkan menggunakan pasir malang jadi cenderung media tanamnya itu lebih kering gitu nah hal inilah yang membuat emak penasaran dan akan kita coba apakah memang benar lidah mertua ini atau Sansifera ini bisa tumbuh dengan air let's go yang pertama harus kita siapkan tentu saja adalah wadah atau pot atau apapun yang akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanan media tanam beserta tanaman Sansifera nya kemudian lidah mertua atau Sansifera yang akan kita tanam dengan menggunakan media tanam air ini kita cuci bersih akarnya supaya tidak ada sisa-sisa tanah yang menempel tetapi jika akan merusak akarnya cukup disiram-siram saja ya jangan sampai akarnya rusak kemudian kita siapkan batu-batu kecil untuk menahan agar Sansifera ini bisa berdiri dengan tegak kemudian kita letakkan si batu-batu tersebut ke dalam wadah atau pot yang akan kita gunakan sebagai media tanam juga Sansifera ini hidup nah seperti ini ya disini ada tunas kecilnya ya setelah itu baru kemudian kita atur-atur supaya Sansifera ini bisa berdiri dan tumbuh di dalam pot atau wadah tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah alhamdulillah jadi deh sekarang tanaman sasi pera ini sudah berada di dalam potnya beserta air dan dibantu dengan sedikit batu-batuan supaya bisa berdiri tegak nanti kita lihat bagaimana perkembangannya nah sahabat inilah kondisi tanaman sansifera atau lidah buaya yang ditanam dengan menggunakan media air setelah 2 minggu ini asli ya kurang lebih setelah 2 minggu nah ternyata sahabat setelah 2 minggu penampilannya seperti ini dia terbukti berarti bisa tumbuh dengan menggunakan media air dia tampak segar tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa dia tidak suka dengan air bahkan daun-daunnya ini nampak lebih bersih ya karena berada di dalam ruangan dan kita lihat disini ada tunas 2 buah tunas yang satu agak besar dan satu lagi masih kecil padahal waktu pertama dia dipindahkan ke media air dia hanya mempunyai satu tunas yang masih kecil tapi sekarang bisa sahabat lihat sendiri bahwa dia memiliki 2 tunas yang sudah besar nah dengan demikian berarti dia bisa tumbuh dengan baik dengan menggunakan media air dan dia bisa mengambil jat-jat makanan atau sari-sari makanan dengan menggunakan media air seperti ini jadi dapat disimpulkan bahwa sansipera atau lidah mertua ini bisa tumbuh dengan menggunakan media tanam air bahkan dia nampak lebih sehat ya karena dia kemudian tumbuh juga tunas-tunas barunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat pecinta tanaman hias itulah sedikit cerita untuk membuktikan apakah tanaman sansipera atau lidah mertua ini bisa tumbuh di media tanam air dan ternyata bisa dibuktikan dia bisa tumbuh di media tanam air dan ternyata sahabat di wikipedia juga disana dikatakan bahwa sansipera ini juga bisa tumbuh di tempat yang lembab atau basah bahkan bisa tumbuh dengan subur dan bisa dibuktikan dengan media tanam air dia bisa bertunas langsung 2 buah berarti di media tanam air dia lebih subur nah itulah sedikit cerita semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh